Intro Video menaik kali ini akan membahas salah satu kawasan yang bersejarah di kota Palembang yaitu kampung Arab Al-Munawar yang sudah berdiri sejak 300 tahun lebih dan pernah memimpin sebagian wilayah kota Palembang apa peranannya di kota Palembang dan Cak Mano sejarahnya tonton video Mang Dayat sampai habis beribu pulau tanah air kita beraneka ragam budaya bahasa salah satunya Palembang Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Bang Dayat disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih apa kabar dulu dulu ku seplembang anget baik yang ada di Plembang maupun yang ada di luar Plembang salam sedulur dari Mang Dayat yang belum subscribe jangan lupa tolong dibantu channel Mang Dayat untuk di subscribe kali ini kita akan berpelesirkan lagi menikmati keseruan wisata sejarah Plembang di kampung Arab Al-Munawar yang berada di daerah 13 lulu Palembang payo kita lebih mengenal kearifan lokal Plembang khususnya Wong Plembang jangan sampai tidak tahu karena kalau bukan kita uang Plembang siapa lagi yang akan ngejago keberadaan budaya kita Plembang kampung Arab Al-Munawar berada di pesisi Sungi Musi memang sebelum Sungi Sungi ditimbun oleh Belando kehidupan Wong Plembang lebih banyak beraktifitas di aliran Sungi dan kota Palembang pacak di barat ke sebagai kota kepulauan nah ini peta Palembang masa lalu salah satu buktinya ialah kampung Arab Al-Munawar ini jadi kalau nak berpelesaian kesini selain bisa menggunakan transportasi darat juga bisa dengan transportasi sungi naiknya bisa dari BKB ataupun dari Pasar 16 ini kalau nak naik ketek tapi kalau pakai mobil semisal dari daerah ilir naik baik jembatan Ampera kemudian setelah turun jembatan Ampera ambil jalur kiri bersiap untuk muter balik di bawah flyover kemudian ambil jalur kiri terus menuju bawah jembatan Ampera kemudian belok ke kanan ke arah Pasar 10 Ulu ikutin be jalannya sekitar 1 km kaget di sebelah kiri persis di depan pos pemadam kebakaran ada tulisannya Al-Munawar nah yolala itu asal mula kampung Arab Al-Munawar ini tidak bisa lepas dari saat Belando menduduki Plembang Belando melakukan pendekatan kepada etnis Arab pada tahun 1825 setelah Kesultanan Palembang Darussalam resmi dihapus ke dari pendekatan tersebut diangkatlah seorang pemimpin yang bernama Ahmad Al-Munawar yang kemudian diberi pangkat kapten untuk memimpin warga keturunan Arab beribu pulau tanah air kita beraneka ragam budaya bahasa salah satunya Palembang Indonesia dan ku bangga terlahir disini ayolah sobat semua jejakkanlah kamu kesini menari dan bernyanyi di tepi yang sungai musik beragam peswana wajah menyambutmu dengan ramah sungsel indah Palembang Indonesia dari catatan sejarah keturunan suku Al-Munawar sekitar 400 tahun yang lalu datanglah Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawar dari suku Al-Munawar dari Yaman bersama keluarganya sebelum Habib Abdurrahman Al-Munawar ke Plembang beliau singgah ke negara tetanggo seperti Malaysia dan Singapura untuk bersiar setelah selesai siar disana beliau pun datang ke Palembang melewati Pulau Bangka siar yang disebarkan Habib Abdurrahman Al-Munawar terdengar sampai di Sultan Mahmud Badaruddin I yang akhirnya Sultan Mahmud Badaruddin I memanggil Habib Abdurrahman yang kemudian diminta untuk mengajarkan Islam lebih mendalam kepada Sultan Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawar atau yang dikenal dengan Habib Al-Munawar adalah anak laki-laki sikok-sikoknya dari Al-Habib Muhammad Al-Munawar bin Abdurrahman Al-Munawar bin Agil Al-Munawar Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Munawar mempunyai dua orang istri istri pertama bernama Hababa Sharifa Shifa binti Umar bin Muhammad Al-Habsi sedangkan istri keduanya ayolah Mas Ayu Bariyah binti Mas Agus Muhammad yang berasal dari Palembang ayolah sobat semua jejakan langkahmu kesini menari dan bernyanyi di tepian sungai musih beragam pesona wajah menyambutmu dengan ramah sumsel indah Palembang Indonesia ayolah sobat semua pada masa Kesultanan Pembang Darussalam uang-uang keturunan Arab mempunyai keistimewaan dewek dibandingkan dengan uang-uang asing lainnya penduduk pendatang biasanya tidak boleh tinggal di daratan yang boleh tinggal di daratan cumolah wong pribumi atau penduduk asli namun pada tahun 1700an karena jasa perdagangan yang menjadi keperekonomian daerah Palembang berkembang pesat maka beberapa dari penduduk keturunan Arab tersebut diinjuk kebebasan untuk bertempat tinggal di darat dalam bentuk hidup berkelompok dan membentuk kampung dengan mempertahankan tradisi asli asal mereka indah surya membayung senja diru angin secukkan hati mengingatkan kampung halaman disanalah aku kan pulang Banyak tradisi dan budaya dari kampung al-munawar ini yang tidak lepas dari unsur agama islam ini juga yang menjadi dasar kegiatan masyarakat di kampung al-munawar diantaranya ialah adanya tradisi rumpah-rumpaan yaitu budaya setelah selesai sholat id kepala rumah tanggo biasanya berkumpul dan saling sanjong-menyanjoi budaya ini juga diadopsi oleh beberapa goguk-gogoan di pelembang kemudian haul awliyah yaitu istilah lain dari peringatan tahunan meninggalnya seseorang dan diisi dengan berziarah ke makam sohibul haul dengan zikir membaca tahlin dan berdoa untuk sohibul haul kemudian dilanjutkan kembali dengan zikir dan doa selanjutnya sejarah kubur yang merupakan salah satu tradisi turun-temurun yang dilaksanakan setiap tahun menjelang bulan suci romadon yang juga melibatkan keluarga dari kesultanan pelembang darussalam mengingat betapa eratnya hubungan antara keturunan arab dengan kesultanan pelembang ada juga budaya walimatul ursi yaitu pernikahan endogami dalam bentuk perkawinan yang masih dilaksanakan oleh masyarakat kampung arab al-munawar dengan kata lain anak-anak gadis perempuan arab tidak pacar menikah dengan pria yang bukan keturunan arab kemudian ada juga budaya maulid arbaim yaitu dalam rangka memperingati hari maulid nabi muhammad s.a.w. diadoklah perayaan maulid arbaim yang diadok ke selama empat puluh hari berturut-turut mulai dari tanggal satu rabiul awal sampai sepuluh rabiul akhir kemudian adanya kesenian marawis yaitu kesenian sufi yang setiap sairnya dibawakan mengandung puji-pujian kepada rasulullah s.a.w. beserta sahabatnya juga untuk para awliya dan memohon doa kepada Allah s.w.t. menghiasi pandai tidur kemudian dalam pelukan meski ini sebenarnya masih banyak nian keunikan dari kampung al-munawar ini seperti adanya kopi kampung al-munawar yang terkenal mantap sampai makanan-makanannya yang terkenal lemak dan disajikan dengan caro yang unik juga segala hal ini ialah wujud akulturasi budaya pelembang dengan kebudayaan Arab cak mano dolo dolo penasaran kan untuk mengunjungi kampung al-munawar bagi yang pencinta wisata religi Mangdayat omong ke wajib nian harus datang dan menikmati kebebasan berimajinasi disini sekian video Mangdayat mengenai kampung al-munawar terima kasih untuk dulu-dulu Mangdayat yang selama ini sudah share dan ngejok komentar membangun agar channel Mangdayat lebih baik ke depannya kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi atau video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih